Ilmu kimia adalah bagian dari IPA yang fokus pada pembahasan tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Hmm, apa ya yang dimaksud dengan susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? Nah, kalau kamu nonton video ini, artinya kamu ingin mencari tahu tentang hakikat ilmu kimia dan ruang lingkup dari kimia. Mari kita bahas! Yang pertama ada susunan materi. Nah, jadi susunan materi yang kita maksud adalah tentang unsur, senyawa, dan campuran. Apa itu unsur, senyawa, dan campuran? Nah, yang pertama unsur. Unsur ini adalah zat yang paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya, natrium, hidrogen, oksigen, karbon, dan masih banyak unsur lainnya. Yang kedua ada senyawa. Nah, senyawa ini adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contohnya adalah CO2. Nah, CO2 ini kan terbentuk dari karbon dan oksigen. Nah, kemudian lagi ada H2O dan CaCO3. Nah, yang selanjutnya ada campuran. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih di mana sifat penyusunnya ini tidak berubah. Nah, contoh dari campuran adalah larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. Nah, kalau tadi sudah membahas tentang susunan materi, ilmu kimia ini juga membahas tentang struktur materi. Nah, struktur materi menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antara atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, atau ion. Nah, contoh molekul unsur adalah O2, N2, H2, dan P4. Nah, kemudian contoh dari molekul senyawa adalah CO2, H2O, dan CaCO3. Kemudian contoh ion adalah Na+, Cl-, dan Ca2+. Nah, itulah struktur dari materi. Selanjutnya, yang ketiga ada sifat materi. Nah, sifat materi yang dimaksud ini lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya, mudah terbakar, kemudian mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan masih banyak sifat-sifat materi lainnya. Nah, selanjutnya yang akan dibahas di kimia adalah tentang perubahan materi. Nah, perubahan materi ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada perubahan fisika, ini perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, lilin yang dibakar, kemudian es yang mencair, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian yang kedua ada perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini adalah perubahan yang menghasilkan zat baru akibat adanya reaksi kimia. Contohnya, besi berkarat. Nah, kemudian ada kayu yang dibakar menjadi abu, dan nasi yang menjadi basi. Itu akan terbentuknya zat baru. Nah, ini yang dipelajari tentang perubahan materi. Kemudian kita masuk prinsip dasar hakikat ilmu kimia. Prinsip dasar yang menjadi acuan perkembangan ilmu kimia adalah adanya perubahan bentuk atau susunan partikel menjadi bentuk lain dengan sifat yang berbeda. Contohnya, zat A direaksikan dengan zat B. Nah, reaksi antara keduanya pasti menghasilkan zat baru. Hmm, sebut saja nama zatnya itu zat C. Nah, di mana sifat zat C ini berbeda dengan sifat zat A maupun zat B. Jadi, dia membentuk zat yang baru. Sekarang kita masuk ruang lingkup kimia. Secara umum, kimia dibedakan menjadi dua. Yaitu kimia deskriptif dan kimia teoritis. Yang pertama, kimia deskriptif. Ini adalah ilmu kimia yang didapatkan melalui pengamatan sifat zat. Kemudian yang kedua ada kimia teoritis. Yaitu ilmu kimia yang membahas tentang materi. Nah, kita lihat contoh dari kimia teoritis ini. Yang pertama ada kimia fisika. Kimia fisika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kimia dan fisika. Nah, bahasan apa yang ada di dalam kimia fisika ini? Nah, bahasan dalam kimia fisika ini adalah zat secara makroskopis, atomik maupun subatomik yang ditinjal berdasarkan hukum-hukum dalam fisika. Kemudian yang kedua ada kimia organik. Nah, kimia organik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi dari senyawa organik. Yang ketiga ada kimia anorganik. Nah, kimia anorganik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, sifat, dan komposisi senyawa anorganik. Selanjutnya ada kimia analitik. Nah, kimia analitik ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang kandungan dalam suatu zat. Selanjutnya ada kimia lingkungan. Nah, kimia lingkungan ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan, kemudian metode perhitungan kadar pencemaran, dan sebagainya. Yang terakhir ada biokimia. Nah, biokimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang materi-materi di dalam proses metabolisme tubuh. Nah, itulah beberapa contoh yang kita pelajari di dalam kimia teoritis. Metode ilmiah. Nah, buat kamu ingin melakukan penelitian, metode ilmiah ini penting banget kamu pahami. Kenapa penting? Ya, karena gagasan yang mereka usulkan hanya bisa terjawab melalui metode ilmiah. Nah, kita lihat langkah-langkah yang harus kamu lakukan dalam metode ilmiah. Yang pertama, merumuskan masalah dengan cara fokus pada bahasan tertentu atau tema tertentu saja. Kemudian yang kedua, mengkaji teori atau penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih penelitian. Nah, apa sih maksudnya? Jadi maksudnya itu jangan sampai penelitian yang kamu lakukan ternyata sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain. Nah, jadi kita harus mengkaji terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, mengajukan hipotesis. Nah, mengajukan hipotesis ini bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Nah, selanjutnya melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis tadi. Lalu yang kelima, mengumpulkan data. Kemudian mengolah dan menganalisis data-data dari hasil penelitian. Baru setelahnya kita akan membuat kesimpulan. Nah, kemudian setelah selesai baru kita melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Nah, jadi seperti itulah langkah-langkah dari metode ilmiah. Hubungan antara ilmu kimia dan ilmu lainnya. Yang pertama dalam bidang kedokteran. Nah, ilmu kimia digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Kemudian teknologi rekayasa genetika dan radiologi. Yang kedua, bidang farmasi. Di dalam bidang farmasi, ilmu kimia ini dijadikan dasar dalam pembuatan obat. Yang ketiga, bidang krimanologi. Nah, ilmu kimia ini juga berperan dalam bidang krimanologi. Nah, contoh kegunaan kimia di dalam bidang krimanologi ini adalah untuk proses visum, kemudian pemeriksaan urin, dan masih banyak kegunaan-kegunaan lainnya. Selanjutnya dalam bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian, kimia ini berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk, peptisida, dan pemulihan tanaman. Selanjutnya di bidang biologi. Wah, ternyata kimia juga berperan dalam bidang biologi loh teman-teman. Contohnya untuk mempelajari reaksi-reaksi yang ada di dalam tubuh kita dan tubuh makhluk hidup lainnya. Nah, selanjutnya di bidang arkeologi. Nah, peran kimia di dalam bidang arkeologi ini adalah untuk menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif. Nah, itulah beberapa hubungan ilmu kimia dengan ilmu lainnya. Manfaat belajar kimia. Hmm, buat kamu yang mengatakan bahwa ilmu kimia itu susah kemudian gak berguna sama sekali, Dengarkan ini ya. Jadi, ilmu kimia ini banyak sekali manfaat kalau kita pelajari. Yang pertama, dengan mempelajari ilmu kimia, kita dapat memahami alam beserta prosesnya. Nah, sebagai contoh, saat kita bernapas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh, oksigen akan mengalami proses pembakaran agar dihasilkannya energi. Nah, kemudian, dengan mempelajari kimia, kita dapat memahami produk-produk yang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya deterjen, sabun, obat-obatan, dan produk-produk lainnya. Nah, kemudian, dengan belajar kimia, kita dapat memahami berbagai jenis produk teknologi. Contohnya pesawat terbang, mobil, kuluk kas, dan teknologi-teknologi lainnya. Selanjutnya, kita dapat memahami produk kimia yang menimbulkan masalah. Contohnya DDT, CFC, unsur-unsur radioaktif, dan merkuri. Dan yang terakhir, dengan kita belajar kimia, kita dapat memahami bahan-bahan kimia yang beracun. Contohnya adalah formalin. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kimia dan ruang lingkup kimia. Selamat menutmati. Namun Terima kasih.